Majulah berjuang untuk masa depan gewilang Melampaui keterbatasan Siapkanlah diri dengan tepung dan cinta di hati Santung mandiri kreatif SMK pengembangan cakra Dusan cara Kepada Bapak Mas Trawan dari Politeknik Negeri Bali Kegiatan IHT secara sinkronus Sebentar lagi akan kita mulai Mohon menunggu sekitar 2-3 menit lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Bapak Mas Trawan Selamat pagi Bapak Mas Trawan dari Politeknik Negeri Akan That Selamat pagi Bapak Mas Trawan dari Politeknik Negeri Akan Dai Salam kenal Sebentar lagi kita mulai Menunggu beberapa rekan-rekan untuk join terlebih dahulu Mohon maaf Miki Harus menunggu sebentar Itu yang pertama kali Besok penutupannya Bude ya? Iya Pak Hari ini hari ke-9 Besok sudah penutupan dan Tes akhir saja untuk peserta Pak Hari ini sudah materi yang terakhir Oh iya Mungkin besok kita ikut lagi Di sesi penutupan itu Baik Pak Baik mungkin Kegiatan akan segera kita mulai Bapak Ibu semua Mohon untuk mengaktifkan kameranya Terima kasih Baik selamat pagi Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat Walafiat Bapak Ibu sekalian puji syukur kita Pada pagi hari ini Kembali bertemu secara virtual Kita sudah berada di hari ke-9 Pertemuan secara sinkronus In-house training SMK penerbangan Cakra Nusantara Sebagai SMK pusat keunggulan yang akan segera melaksanakan Kurikulum baru seperti itu Yang terhormat Bapak Mas Trawan Eka Putra Sebagai pendamping SMK PK Bagi SMK penerbangan Cakra Nusantara Dari Politeknik Negeri Bali Terima kasih Sudah hadir Dalam IHT kami Bapak Dan juga Nanti mohon banyak arahan Kepada kami Karena kami semuanya disini Juga masih belajar Untuk bisa menerapkan kurikulum Yang baru di sekolah ini Yang terhormat SMK penerbangan Cakra Nusantara Yang kami hormati Komite pembelajaran SMK penerbangan Cakra Nusantara Serta seluruh peserta IHT Bapak Ibu Guru Hebat Yang sudah sangat bersemangat Ikut IHT Sampai hari ke-9 hari ini Dan Terus tetap terjaga semangatnya Dan juga terjaga kesehatannya semua Bapak Ibu Bapak Ibu sebelum kita mulai kegiatan Kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu Semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar Dan bermanfaat Untuk itu Berdoa Disilahkan Berdoa dapat diakhiri Bapak Ibu Di hari ke-9 ini Kegiatan akan dihandle oleh kelompok 8 Dari Kelompoknya Pak Wayan Sumertana Yang akan menjadi Bergerak Untuk mengevisienkan waktu Langsung saja Saya akan serahkan Kepada Bapak Sumertana Sebagai moderator Dan juga Bapak Agus Bayu Cahyadewata Eman Taka Yang akan menjadi Pemateri hari ini Dengan membawakan materi Platform Untuk kegiatan merdeka belajar Seperti itu Digitalisasi yang akan kita lakukan di sekolah Dalam Menyambut Kurikulum yang baru ini Saya langsung saja Berikan kepada Pak Sumertana Silahkan Pak Masih mute Pak Mohon izin Oke Sudah Kedengaran ya Sudah ya Oke Baik terima kasih Atas kebanyakan Bu Ode Mohon izin Bapak Pulau Sekolah Mohon izin juga Bapak Mastawan Eka Kutra Sebagai pendamping Sekolah PK Di SMK Pengembangan Cakra Nusantara Nah pada kesempatan ini Saya disini Sebagai moderator ya Mohon maaf sebelumnya Kalau saya ada salah kata Saya adalah sebagai pemula ya Intinya saya juga belajar ya Bapak Ibu Nah pada kesempatan hari ini Saya akan memandu ya Bapak Ibu Mengenai Pemaparan materi Yang akan dibahas oleh Bapak Agus Saya memandangkan Nah pada Pagi hari ini ya Untuk menceritakan suasana Terlebih dahulu Akan ada yang namanya Icebreaking Nah icebreaking ini Akan disampaikan langsung Oleh Miss Arjuli Baik untuk waktu Dan kesempatannya Kepada Miss Arjuli Saya persilakan Baik Terima kasih Pak Samer Mohon izin Bapak Ibu Untuk menyampaikan Icebreaking pada pagi hari ini Jadi untuk mencairkan suasana ya Untuk memberikan Warming up Sebelum IHT pada hari ini Marilah kita melakukan Icebreaking terlebih dahulu Mohon izin Bagi Bapak Ibu Yang Menggunakan Zoom pada pagi hari ini Dengan menggunakan Handphone Mohon memposisikan Handphonenya Untuk bersandar Karena Bapak Ibu Akan melakukan Warming up Dengan Gerakan tangan Bapak Ibu sekalian Jadi Baik Icebreaking kita Pagi hari ini Adalah Brain Gym Icebreaking ini Terinspirasi dari Bapak Kepala Sekolah Kita Yang gemar sekali Untuk berolahraga ya Jadi Seperti yang sudah Kita ketahui Olahraga ini Sangat penting ya Untuk kesehatan kita Selain itu juga Untuk Menjaga Konsentrasi kita Namun sayangnya Kita hanya bisa Bertemu secara virtual Jadi Gerakannya Hanya menggunakan Tangan kanan Dan tangan kiri Bapak Ibu sekalian Baik Mohon izin Pada icebreaking ini Akan ada Lima gerakan Tangan kita Tangan kanan Dan tangan kiri Jadi Untuk melatih Konsentrasi Bapak Ibu sekalian Kita akan Lakukan gerakan Tangan secara Bergantian Nah Langsung saja Untuk gerakan pertama Yakni gerakan 5O Jadi tangan Bapak Ibu Menunjukkan 5 Boleh tangan kiri Atau tangan kanan Baik Kemudian O O di sini Berarti Zero Jadi seperti ini Boleh tangan kiri Menunjukkan 5 Dan tangan kanan Menunjukkan O Baik Mohon izin Pak Mas Rawan Mungkin bisa ikut Serta Pak Silahkan Bapak Mohon izin Nah Bapak Ibu Silahkan Lakukan secara Bergantian Seperti ini Ayo Bapak Ibu Dilatih juga ya Sambil diingat-ingat Kapan terakhir kali Berolahraga Jangan seperti saya Yang sangat malas Untuk berolahraga Baik Good Keren Kemudian untuk gerakan kedua Untuk gerakan kedua ini Saya namakan gerakan Hab-hab Jadi gerakannya Adalah Tangan kanan Atau tangan kiri Bisa Bapak Letakkan seperti ini Kemudian Satu tangan yang lain Bapak letakkan Seperti ini Bapak Ibu letakkan Seperti ini Sekali lagi Boleh Bapak Ibu Sesuaikan Jadi seperti ini Seperti ini Lakukan secara Bergantian Jadi Bapak Ibu Hab 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 Posisi tangan Yang lain Itu harus menghadap Ke bawah Tidak boleh seperti ini Tidak boleh seperti ini Jadi harus Hab 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 Bisa Bapak Ibu sekalian Untuk diikuti Untuk gerakan ketiga Itu Agak sedikit Tricky Agak sedikit Romit Jadi ini gerakan Door-door Di gerakan Door-door ini Bapak Ibu Menunjukkan Salah satu tangan Bapak Ibu Untuk menunjukkan Pistol Seperti ini Sekali lagi Boleh menggunakan Tangan tanah Atau tangan kiri Baik Kemudian Bapak Ibu Tunjukkan Angka 4 Angka 4 Seperti ini Nah Kita Lakukan secara bergantian Door-door-door Hayo Pak Summer Pak Febri Bu Indah Bu Nia Bu Ode Ini agak tricky Baik Santai saja Bapak Ibu Relax saja Kemudian Masih ada dua gerakan lagi Gak apa-apa Gerakan keempat Itu Gerakan yang hampir mirip Dengan tari saman Jadi Karena kita harus cinta Dengan keberadaan kita Saya sisipkan Satu gerakan Salah satu Tarian daerah Di sini Jadi posisi tangan Seperti ini Boleh tangan kiri Tangan Atau tangan-tangan Kemudian posisi Salah satu tangan Di depan Badan Bapak Ibu Sekalian Sekali lagi Lakukan secara Bergantian Bapak Ibu Sambil Diayun Boleh Badannya Ya Baik Tetap konsentrasi Bapak Ibu Baik Kemudian Untuk gerakan terakhir Ini Gerakan penutup Nanti sebelum Memberikan Aplaus kepada Bapak Ibu Sekalian Jadi Posisi tangan kita Berada di Punda kita Posisi jari-jari kita Berada di punda kita Kemudian Salah satu Tangan kita Berada di atas Kepala kita Jadi seperti ini Ya Mohon maaf Bapak Ibu Jadi Posisikan Salah satu tangan Bapak Ibu Sekalian di atas Kepala kita Seperti ini Sekali lagi Lakukan secara Bergantian Jadi Boleh dibuka dulu Tangannya Kemudian Dilakukan secara Bergantian Ibu Ode Mohon maaf Kepalanya tidak boleh Seperti ini Seperti ini Jadi harus Terjauh dulu Jadi tidak Seperti ini Ataupun Seperti ini Tidak Jadi tangan Yang bergerak Kepalanya Mohon ditaruh Di atas Mohon maaf Di atas Kepala Bapak Ibu Sekalian Baik Mohon diingat Gerakannya Sepertinya Kalau Gerakan Gerakan Seperti ini Warming up Seperti ini Kurang Kurang Afdol Rasanya Jika tidak Diirimi musik Bapak Ibu Jadi Gerakan 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 Tadi Akan kita Lakukan Secara Bergantian Dengan Diirimi Lagu Baik Saya akan Ingatkan Sekali lagi Gerakan 5-0 5-0 Seperti ini Kemudian Gerakan Gerakan Kedua Seperti ini Bapak Ibu Jadi Lakukan Secara Bergantian Dan Gerakan Ketiga Seperti ini Gerakan Keempat Seperti ini Dan Gerakan Terakhir Seperti ini Baik Untuk Lebih Meramaikan Suasana Pada pagi Hari ini Akan kita Lakukan Gerakan Gerakan Ini Dengan Menggunakan Lagi Pada Bapak Operator Saya Mohon Bantuannya Yang Duman Ayo Bapak Ibu Oke Sip Men Yuk Semangat Bapak Ibu Kauan Kauan Gak Bapak Putus Cinta IHT Tetap Semangat Lanjut Ulang Sekali Lagi Happy Aja Ya Bapak Ibu Ya Jadi Ayo Boyang Bum Eh Give up Applause Kepada Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Oke Terima Kasih Miss Oke Itu Tadi Ya Bapak Ibu Kita Sudah Mendapatkan Olahraga Ya Yang Dikasih Oleh Miss Hari Yuli Jadi Itu Menurut saya Olahraga Kesimbangan Antara Otak Kiri Dan Kanan Jadi Menurut saya Dan Disini Kita Mendapatkan Kesempatan Untuk Belahraga Secara Langsung Secara Online Seperti Ini Biasanya Kita Langsung Di Lampangan Tapi Sekarang Kita Hanya Online Seperti Ini Tapi Tidak Mengurangi Semangat Kita Untuk Mengikuti Kegiatan Hati Ini Bagaimana Bapak Ibu Masih Semangat Apa Sudah Mencair Suasana Bapak Ibu Setelah Mengikuti Olahraga Tadi Seru Pak Seru 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 Agus Caya Mantaka Yaitu Tentang Materi Tentang Teknologi Yang Dibahas Bapak Agus Caya Mantaka Materinya Itu Adalah Sangat Penting Yang Perlu Kita Pelajari Baik Untuk Materinya Yaitu Tentang Hiate Dan Prisip Pembelajaran Antal Gogi Bapak Ibu Nanti Silahkan Simak Baik Untuk Waktu Dan Tempat Kepada Bapak Agus Caya Mantaka Silahkan Maaf Ijin Tes Suara Tes Suara Saya Terdengar Ya Siap Terima kasih Sudah Terima kasih Pak Samer Sebagai Menurator Terima kasih Juga Ibu Ari Yuli Orang Aga Aerobik Paginya Mohon Ijin Dulu Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Menampilkan Background Pelatihan Yate Karena Kalau Saya Tampilkan Gambar Saya Tidak Kelihatan Jadi Saya Tidak Tampilkan Background Hiatinya Baiklah Saya Mulai Pada hari Ini Mohon Ijin Ibu Pengawas Ibu Rai Martini Mohon Ijin Bapak Pendamping Pak Mas Tawan Mohon Ijin Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru Rekan Rekan Komite Pagi Ini Saya Akan Membawakan Materi Literasi Digital Sebenarnya Bukan IHT Dan Pedagogik Ya itu Kemarin Maaf ya Pak Sumer Mohon maaf ya Pak Gesalah Menyebutkan Berbelajar Ini Pak Baik Saya Ijin Bapak Ibu Rekan-rekan Menampilkan Share Share Screen Dulu Sudah Tampil Share Screen Saya Pagi ini Saya akan Membawakan Materi IHT Tentang Literasi Digital Sebelum Saya Mulai Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Di antara Sembilan Hari Pelatihan Hari Kesembilan Ini adalah Materi Yang Paling Ringan Jadi Bapak Ibu Tidak Usah Stres Dulu Khawatir Dulu Karena Materi Ini Sifatnya Pengantar Dan Tugasnya Hanya Dua Dua Tugas Dan Tugasnya Kedua-duanya Tugas Individu Baik Saya Melayu Di Google Classroom Itu Sudah Ada Materi Unsinkron Dan Sinkron Yang Sudah Kami Upload Untuk Bapak Ibu Pelajari Sebelum Sesi Sinkron Ini Di Sana Ada Tiga Materi Paparan Dan Dua Tugas Tugas Individu Untuk Materi Paparan Saya Ringkas Kedalam Satu Slide Presentasi Agar Memudahkan Saya Menyampaikan Di Dalam Pelatihan Ini Secara Sinkron Untuk Lebih Jelas Nanti Kalau Bapak Ibu Ingin Lebih Jelas Tentang Apa Yang Saya Presentasikan Hari Ini Bapak Ibu Tinggal Membaca Materi Yang Ada Di Google Classroom Kita Mulai Yang Pertama Tujuan Pelatihan Ini Tujuan Pelatihan Ini Ada Tiga Ketiga Tidganya Itu Untuk Mampu Yang Pertama Itu Bapak Ibu Mampu Merefleksikan Kesiapan Pribadi Menggunakan Pekrembangan Teknologi Dalam Dunia Digital Bagaimana Caranya Ini Bapak Ibu Lakukan Dengan Mengerjakan Tugas Pertama Tugas Individu Pertama Yang Ada Di Google Classroom Saya Ijin Tampilkan Tugasnya Sekalian Mereview Tugas Pertama Individu Disebutnya Lembar Kerja Demonstrasi Konseksual Di Sini Bapak Ibu Diminta Mengisi Spesifikasi Komputer Dan Smartphone Yang Bapak Ibu Miliki Setelah Bapak Ibu Isi Tinggal Mengisi Sistem Operasinya Apa Vaksinya Berapa Tipanya Berapa Vaksinya RAM Dan Sebagainya Kemudian Smartphone Sama Sistem Operasinya Apa RAM Apa Sofit Berapa Dari Sini Bapak Ibu Bisa Merefleksikan Bahwa Kesiapan Perangkat Bapak Ibu Baik itu Perangkat Komputer Atau Perangkat Smartphone Bapak Ibu Untuk Melaksanakan Pembelajaran Menggunakan Aplikasi Itu Seperti Apa Gitu Ya Nah Karena Aplikasi Yang khusus Digunakan Untuk Guru Itu Lebih Banyak Menggunakan Atau Berbasis Android Jadi Jadi Nanti Bapak Ibu Akan Lebih Banyak Menggunakan Smartphone Dibandingkan Dengan Komputer Untuk Aplikasi Pendidikannya Nah Untuk Itu Di Tugas Ini Di Latihan Keduanya Di Soal Nomor Duanya Itu Bapak Ibu Diminta Menginstal Aplikasi Rumah Belajar Ini Khusus Untuk Android Yang IOS Atau Yang lain Mungkin Belum Tersedia Khusus Yang Android Jadi Silahkan Bapak Ibu Menginstal Aplikasi Rumah Belajar Cara Menginstalnya Ada Di Bagian Bawah Nengkap Nanti Bapak Ibu Tinggal Capture Atau Screenshot Dan Letakkan Di Sini Apa Yang Diletakkan Itu Ada Di Panduannya Di Bawah Lengkap Sampai Di Bawah Rumah Belajar Aplikasi Ini Disediakan Oleh Kemen Bigfoot Khusus Untuk Pembelajaran Saya Kembali Lagi Ke Presentasi Jadi Tujuan Pelatihan Pertama Seperti Itu Ada Di Tugas Pertamanya Kemudian Tujuan Pelatihan Kedua Itu Mampu Untuk Mengidentifikasi Produk-produk Platform Teknologi Sekolah Pengerak Ini Bapak Ibu Bisa Dapatkan Di Presentasi Yang Saya Sampaikan Hari Ini Apa Apa Saja Produknya Untuk Siapa Kegunaannya Apa Kemudian Tujuan Yang Terakhir Sama Bapak Ibu Diharapkan Mampu Menyusun Rencana Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Dengan Memanfaatkan Produk-produk Teknologi Yang Disediakan Kemdek Untuk Sekolah Pengerak Nah Untuk Yang Tujuan Ketiga Menyusun Rencana Ini Juga Tersedia Di Tugas Kedua Tugas Kedua Saya Tampilkan Sekalian Review Ini Dia Bentuknya Lembar Rencana Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Di Pelatihan Yang Saya Lakukan Itu Tugas Ini Bentuknya Kolaborasi Namun Di Pelatihan Yahya Tini Saya Buat Dia Bentuknya Individu Jadi Agar Lebih mudah Melaksanakan Penilaian Jadi Di Sini Ada Penilaian 1 2 3 4 5 Bentuknya Kriteria Ini Bapak Ibu Yang Isi Jadi Kalau Ini Dibuat Tugas Kelompok Akan Sangat Sulit Menilai Kemampuan Bapak Ibu Sendiri Jadi Saya Rubah Ini Tugas Menjadi Tugas Individu Seperti Biasa Isikan Nama Perserta Sekolah Kemudian Isikan Teknologi Apa saja Yang Sudah Dikuasai Kemudian Tantangan Sepi Apa Ketika Bapak Ibu Sudah Tahu Tantangannya Lalu Apa Yang Bapak Ibu Lakukan Untuk Mengingkatkan Kemampuan Literasi Digital Bapak Ibu Setelah Itu Bapak Ibu Berikan Nilai Sendiri Kesiapa Bapak Ibu Ada Di Posisi Mana Satu Itu Yang Kurang Siap Lima Itu Paling Siap Jadi Tinggal Isi Bapak Ibu Ada Di Mana Posisinya Saya Kembali Ke Presentasi Tujuan Pelatihan Yang Ketiga Ada Di Tugas Kedua Bapak Ibu Bisa Mengusun Rencana Untuk Meningkatkan Kemampuan Organisasi Digital Bapak Ibu Oke Saya Lanjutkan Yang Akan Kita Pelajari Di Atau Saya Sampaikan Di Pengenalan Universitas Digital Ini Ada Tiga Platform Utama Yang Pertama Itu Disebutnya STS Platform Sumber Daya Sekolah Bentuknya Itu Aplikasinya Namanya Siplah Dan Arkas Siplah Itu Kalau Tidak Salah Sistem Informasi Pengagaan Sekolah Kemudian Arkas Itu Kalau Tidak Salah Aplikasi Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah Kalau Saya Tidak Salah Kemudian Yang Kedua Itu Aplikasi Yang Disediakan Platform Profil Dan Rapor Pendidikan Ini Aplikasinya Saya Belum Tahu Namanya Apa Yang Pasti Dia Berbasis Web Bukan Aplikasi Di Smartphone Dia Berbasis Web Kemudian Yang Terakhir Platform Guru Ini Nama Aplikasinya Mereka Mengajar Nama Aplikasinya Jadi Dia Khusus Untuk Sementara Ini Khusus Hanya Untuk Aplikasi Di Smartphone Berbasis Android Terakhir Kita Coba Satu-satu Apa saja Yang Ada Di Sini Kita Mulai Dari Ekosistem Platform Teknologi Ekosistem Ini Gambaran Umum Jadi Platform Ini Posisinya Di Secara Umum Bagaimana Seperti Ya Saya Akan Tampilkan Slide Plakform Sumber Daya Maaf Balik Ekosistem Platform Teknologi Jadi Siapa Saja Yang Menggunakan Platform Teknologi Ini Yang Menggunakan Ini Kepala Dinas Kepala Sekolah Kemudian Bendara Sekolah Mitra Mitra Kerja Maksudnya Mitra Pekerja Pengadaan Dan Guru Jadi Semua Platform Ini Digunakan Oleh Kelima Fungsi Ini Tapi Tidak Semua Platform Dikhususkan Untuk Kelima Fungsi Ini Jadi Platform Tertentu Dikhususkan Untuk Fungsi Tertentu Saya Tampilkan Item Seperti Ini Kira-kira Siplah Seperti Ini Arkas Seperti Ini Kemudian Mereka Mengajar Seperti Ini Sekarang Kita Berkenalan Dengan Platform Pertama Platform Sumber Daya Sekolah Platform Sumber Daya Sekolah Singkatnya SDS Ini Dikhususkan Untuk Kepala Sekolah Bendahara Sekolah Dan Mitra Marketplace Untuk Aplikasinya Seperti Itu Kira-kira Di Platform Ini Di Platform Ini Sekolah Bisa Melaksanakan Perencanaan Kemudian Pengadaan Dan Kemudian Pelaporan Jadi Dari Merencanakan Mengadakan Dan Pelaporan Fungsinya Di Pengadaan Sarana Dan Perasarana Sekolah Untuk Itu Yang Bisa Punya Akses Kesini Hanya Tiga Sekolah Bendahara Dan Mitra Marketplace Jadi Aplikasinya Sekolah Bisa Berbelanja Kebutuhan Sarana Dan Perasaran Sekolah Di Sebuah Marketplace Yang Disediakan Pemerintah Melalui Pemdebut Itu Yang Sudah Dipilih Jadi Toko Misalnya Toko Komputer Toko Komputer Yang Mana Saja Yang Boleh Dipilih Untuk Menjadi Penyedia Sarana Dan Perasaran Di Sekolah Jadi Ini Sudah Tersaring Oleh Kementerian Pendidikan Sekolah Hanya Tinggal Memilih Apa Yang Diperlukan Kemudian Diajukan Kemudian Nanti Dilaporkan Platform Ini Untuk Pengelolaan Sumber Daya Sekolah Agar Lebih Eficien Dan Akuntable Jadi Sekolah Tahu Apa Yang Perlu Diperlukan Sarana Sarana Dan Perasana Apa Yang Diperlukan Kemudian Diadakan Setelah Pengadaan Semua Proses Ini Akuntable Jadi Terdokumentasi Dengan Baik Secara Akuntansi Tahapannya Kira-kira Begini Dari R Ini Perencana Dari Perencanaan Kemudian Melakukan Pembelanjaan Belanja Kemudian Melakukan Pelaporan Kemudian Lagi Berulang Begitu Terus Ini Aplikasinya Dibuat Secara Scalable Dan Integritas Scalable Itu Artinya Aplikasinya Sanggup Untuk Menerima Beban Yang Tiba-tiba Besar Itu disebutnya Skalabilitas Dan Terintegrasi Maksudnya Terintegritas Itu Terintegrasi Dengan Aplikasi Lain Yang ada Di Satuan Pendidikan Misalnya Dengan aplikasi Merdeka Mengajar Dengan Aplikasi Profil Sekolah Selanjutnya Tujuan Dan Menfaat Ini Kira-kira Meningkatkan Efisien Efisensi Meningkatkan Akuntabilitas Dengan Meningkatnya Efisiensi Dan Kutilibilitas Diharapkan Kualitas SDM Dan Kegiatan Pembelajaran Juga Meningkat Gitu Kira-kira Selanjutnya Kapan Ini Akan Dimulai Timelinen Kira-kira Seperti Ini Untuk SDS Aplikasi Siplah Yang pertama Akan Dilaunching Itu Akan Diluncurkan Itu Sekitar Agustus Harusnya Bulan-bulan Ini Agustus Kemudian Aplikasi Arkas Itu Akan Dilancing Sekitar Bulan September Kalau Saya Tidak Salah Ini Bulannya Tidak Ada Di Oh Maaf Di November November Malah Dibundur November 2001 Kemudian Siplahnya Agustus Kira-kira Seperti Itu Aplikasinya Oke Kita Lanjutkan Yang Kedua Itu Kita Berkenalan Dengan Aplikasi Namanya Platform Profil Dan Rapor Pendidikan Siapa Saja Yang Menggunakan Yang Menggunakan Hanya Dua Dua Fungsi Kepala Sekolah Dan Kepala Dinas Kemudian Platform Ini Tujuannya Untuk Apa Profil Ini Berfokus Untuk Memberikan Wawasan Komprehensif Dari G Untuk Sekolah Dan Daerah Tentang Kualitas Pendidikannya Kalau Kita Lihat Profil Kira-kira Seperti Ini Gambaran Umumnya Jadi Nanti Di Sana Ada Pelaporan PTK Kualitas Seperti Apa Terus Mutu Sekolah Seperti Apa Tingkat Kehadiran Buru-burunya Seperti Apa Saya Contohkan Ambil Satu Yang Berbesar Kemudian PTK Bersertifikat Di sekolah Ini Berapa Kemudian Di sini Ada Batas-batas Minimumnya Berapa Ketercapaian Berapa Dan Kira-kira Bentuk Aplikasinya Nanti Ini Nanti Digunakan Oleh Sekolah Dan Dinas Untuk Mengevaluasi Sekolah Dan Semua Sekolah Yang Ada Di Lingkungan Dinas Tersebut Begitu Kira-kira Jadi Berupa Rekap-rekap Kemudian Tujuan Dan Manfaatnya Yang Profile itu Ada dua Tujuannya Digunakan Untuk Refleksi Diri Sekolah Kemudian Digunakan Untuk Refleksi Diri Pemerintah Daerah Juga Jadi Ada Dua Tadi Profile Refleksi Diri Sekolah Dan Refleksi Diri Pemerintah Daerah Kemudian Digunakan Sebagai Menentukan Untuk Menentukan Incentive Sehingga Sekolah Terpacu Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikannya Ini Ini Juga Digunakan Sebagai Incentive Yang Diberikan Pemerintah 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 Kepada Pemerintah Untuk Memacu Pendidikan Di Daerah Di Wilayah Tujuannya Aplikasi Selan Selan Selanjutnya Timelinenya Seperti Apa Timelinenya Kira-kira Seperti Ini Dimulainya Sebenarnya Juli Data Parsial Kemudian Diharapkan Desember Sudah Ada Data Utuh Pertama Desember Akhir Semester Ini Sudah Ada Data Utuh Pertama Kenapa Karena Evaluasi Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Itu Yang Paling Cepat Itu Per Satu Semester Per 6 Bulan Jadi Sekolah Dan Pemerintah Daerah Sudah Punya Acuan Untuk Melakukan Evaluasi KSOP Satuan Pendidikannya KSOP Satuan Pendidikannya Kurikulum Operasional Satuan Pendidikannya Jadi Diharapkan Di Desember Ini Datanya Sudah Utuh Pertama Untuk Evaluasi Oke Yang Terakhir Itu Ada Platform Guru Ini Yang Akan Saya Perkenalkan Lebih Dalam Karena Inilah Yang Akan Sering Kita Gunakan Fungsi Ini Hanya Digunakan Oleh Satu Guru Saja Fungsinya Hanya Digunakan Oleh Guru Saja Ikonnya Kira-kira Seperti Itu Lalu Untuk Apakah Platform Ini Beritanya Platform Ini Dikhususkan Untuk Menugung Guru Dalam Proses Mengajar Dan Mengembangkan Kompetensinya Atau Karirnya Jadi Ada Dua Proses Mengajar Dan Karir Kalau Saya Tampilkan Kira-kira Bentuknya Seperti Ini Untuk Peluncuran Pertama Itu Hanya Di Smartphone Dan Hanya Yang Smartphone Berbasis Android Seperti Ini Jadi Ada Tiga Fungsi Di Sini Dua Fungsi Asesmen Siswa Dan Perangkat Ajar Ini Untuk Proses Mengajar Dan Kompetensi Guru Ini Untuk Karir Jadi Ada Tiga Fitur Utama Di Dalam Sini Kemudian Tujuan Sama Seperti Tadi Tujuan Platform Untuk Mendukung Guru Dalam Proses Mengajar Dan Mengembangkan Karir Kompetensi Dan Karir Saya Saya Ingin Tampilkan Tujuan Dan Manfaat Fitur Guru Mengajar Jadi Ada Namanya Fitur Guru Mengajar Itu Terdiri Dari Dua Yang Ini Asesmen Siswa Dan Perangkat Ajar Ada Dua Di Sini Tujuannya Ini Untuk Apa Tujuannya Tentu Untuk Memperkenalkan Dan Mengimplitasikan Profil Pelajar Pancasila Kemudian Kejelasan Kompetensi Dari Siswa Bagaimana Perkembangan Kompetensi Dari Siswanya Yang Diajar Kemudian Di Perangkat Ini Di Dua Fungsi Ini Bapak Ibu Bisa Menemukan Dengan Mudah Perangkat Ajar Berdasarkan Curriculum Balu Tinggal Memasukkan Mapel Dan Fase Ada Fase Mana Dan Kelas Berapa Nanti Akan Ditampilkan Modul Ajarnya Apa Pembelajaran Seperti Apa Terus Modul Modul Itu Terdiri Apa Saja Terus Medianya Apa Nanti Saya Tampilkan Sebentar Kemudian Dari Tujuan Yang ketiga Ini Kemudian Akan Ditampilkan Reconvenasi Perangkat Ajar Jadi Akan Ada Banyak Misalnya Saya Mapelnya Informatika Begitu Saya Masukkan Data Informatika Nanti Akan Banyak Modul Ajar Dari Assessment Yang Bapak Ibu Telah Masukkan Aplikasi Ini Akan Memberikan Kombinasi Modul Ajar Mana Yang Sebaiknya Bapak Ibu Gunakan Atau Pilih Untuk Dilaksanakan Di Kelas Begitu Kemudian Bapak Ibu Bisa Menerapkan Teaching at The Red Level Kenapa? Karena Bapak Ibu Sudah Dapat Saran Dari Aplikasinya Berdasarkan Assessment Siswa Dan Modul Ajar Yang Ada Yang Mana Bapak Ibu Harus Ajarkan Modul Ajar Mana Yang Bapak Ibu Harus Ajarkan Di Kelas Tersebut Sehingga Tercapailah Teaching at The Red Level Kemudian Nah Kapan Dimulai Kira-kira Seperti Ini Dapat Digunakannya Seperti Ini Ada Modul Ajar Saya Masukkan Informatika Misalnya Ini Ada Kelas 10 Fase E Deskripsi Materi Kemudian Nanti Diberikan Arahan Seperti Ini Alur Pembelajaran Seperti Apa Kemudian Profil Pencara Silanya Dimensinya Apa Saja Yang Ada Di Dalam Kemudian Modul Yang Berikan Bapak Ibu Tinggal Download Lalu Masalah Di Media Ini Ada Video Ada Video Ada Textbook Ada Modul Selain Modul Ajar Jadi Ada Banyak Di Media Kira Seperti Itu Kemudian Untuk Guru Karir Guru Karir Itu Yang Aplikasi Sebelah Kanan Kompetensi Guru Di Sini Bapak Ibu Bisa Menampilkan Hasil Karya Dan Kegiatan Bapak Ibu Ini Bisa Di Upload Untuk Diberikan Penilaian Bahwa Bapak Ibu Kompeten Seperti Ini Itu Kira-kira Kemudian Dari Apa yang Bapak Ibu Upload Karya Bapak Ibu Upload Itu Kemudian Akan Diberikan Umpan Balik Atau Masukan Atas Linerja Dari Karya Bapak Ibu Kemudian Dari Situ Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Pendampingan Atau Pelatih Ketika Melaksanakan Pembelajaran Untuk Meningkatkan Keterampilan Bapak Ibu Mengajar Tujuan Ini Tentunya Untuk Meningkatkan Karir Bapak Ibu Di Penidikan Jadi Ada Dua Fitur Utama Untuk Guru Karir Dan Guru Mengajar Guru Karir Yaitu Kompet Guru Kemudian Guru Mengajar Itu Ada Dari Memberikan Assessment Ke Sesuai Kemudian Perangkat Ajar Apa Yang Diberikan Ada Dua Fitur Ketama Kemudian Timeline Seperti Ini Kira Kira Ternyata Sudah Mulai Juli Platform Sudah Mulai Juli Yang Mulai Juli Itu Assessment Bapak Ibu Bapak Sudah Melaksanakan Assessment Bian Nostik Terlebih Dulu Sebelum Melaksanakan Pembelajaran Sehingga Bapak Ibu Punya Gambaran Siswa Siswi Yang Bapak Ibu Ajar Itu Seperti Apa Kemudian Dari Situ Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Rekomendasi Modul Ajar Apa Yang Mesti Bapak Ibu Berikan Kemudian Yang Sudah Siap Ada Perangkat Ajarnya Dan Guru Karin Yang Bulan Agustus Ditambah Assessment Normatif Kira-kira Oktober Itu Kompletnya Langkat Ini Kompletnya Sekitar Oktober Tentu Dalam Proses Ini Akan Ada Beberapa Kali Update Aplikasi Seperti Biasa Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Isi Aplikasi Tersebut Selanjutnya Demikian Kira-kira Yang bisa Saya Sampaikan Saya Kembalikan Ke Pak Sumar Sebagai Monitor Silahkan Pak Sumar Baik Terima kasih Pak Agus Atas Penyampaian Pembahasannya Tentang Literasi Digital Sangat Menarik Bapak Ibu Kita Bisa Banyak Belajar Dari Beliau Yang Sudah Punya Pengalaman Di bidang Tersebut Dan Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Silah Silahkan Bapak Ibu Silahkan Nanti Sebelum Bertanya Tolong Dianjut Silahkan Yang Ingin Silahkan Balangkali Ada Kendala Mungkin Yang Maksudnya Akan Boleh Atau Belum Ada Yang Belum Paham Dari Materi Yang Disampaikan Bagus Silahkan Atau Bisa Juga Ditulis Di Kolom Comment Boleh Langsung Silahkan Yang Ingin Bertanya Kalau Boleh Saya Tambahkan Sedikit Boleh Ya Pak Semer Ya Oh Boleh Silahkan Pak Saya Ijin Share Screen Dulu Semer Sebagai Tambahan Bapak Ibu Di aplikasi ini kan Bapak Ibu melakukan assessment dari awal Formatif 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 Sumatif Yang Menarik Nanti Di aplikasi ini Ketika Bapak Ibu melihat Atau menentukan Nilai akhir Dari Proses Pembelajaran Itu biasanya kan rapor Laporan Hasil Pembelajaran Terakhir Untuk Kurikulum Bari Ini kira-kira Bentuknya Seperti ini Ini masih kira-kira ya Jadi Dia bukan Berupa Angka Jadi Bentuknya Kriteria Karena Mengacu Ke KKNI Level 2 Ya Sertifikasi Kompetensi Dari BNSP Yang level 2 Jadi Dia bentuknya Kriteria Nanti Di sini Di kolom Mata pelajaran Biasa Di sini Ada contohnya Ilmu Pertama Alam Alam Dan Sosial Kemudian Capaiannya Ada Tiga Misalnya Ini Ya Kemudian Kriterianya Di sini Ada tiga Kriteria Ini Bapak Ibu Bisa tentukan Sendiri Jadi Pilihannya Ada tiga Tiga Kriteria Empat Kriteria Lima Kriteria Jadi Setiap Mapel Diperbolehkan Untuk Memilih Jumlah Kriteria Yang akan Diberikan Untuk Mapel Yang Diampunya Nah Di contoh Ini Kriterianya Ada tiga Berarti Satu Itu Kurang Dua Itu Cukup Tiga Itu Baik Begitu Ya Nanti Nilainya Itu Berupa Centang Rumput Rumput Begitu Misalnya Eksplorasi Keragaman Hayati Tiga Jadi Tiga Ini Nanti Dicentang Jadi Bukan Berupa Angka Dia Itu Ya Nah Untuk Itu Dari Awal Sebelum Humpung Pembelajaran Baru Dimulai Jadi Bapak Ibu Kalau Bisa Sudah Mempersiapkan Nilainya Bukan Berupa Angka Berupa Kriteria Nanti Jangan Kaget Di aplikasinya Bapak Ibu Tinggal Mengklik Dua Tiga Satu Begitu Ya Seperti Inilah Nanti Laporan Rapot Siswa Kira-kira Seperti Ini Berbeda Dengan Yang Sebelum 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 Nelainya Berupa Nilai Dan Deskripsi Nilainya Ada Dua Keterampilan Dan Pengetahuan Nah Yang Di Rapot Kurikulum Baru Ini Berbentuknya Kriteria Dan Ini Sangat Menarik Karena Bapak Ibu Bisa Menentukan Jumlah Kriteria Yang Digunakan Jadi Bisa Saja Beberapa Mampol Itu Punya Kriteria Berbeda-beda Di Satu Kelas Misalnya Kelas 10 Mampol Matematika Itu Tiga Kriteria Mampol Bahasa Indonesia Lima Kriteria Bisa Beda-beda Itu Yang Menarik Hanya Saja Saya Belum Tahu Di Aplikasi Ini Bentuk Tampilannya Seperti Apa Karena Jumlah Kriterianya Berbeda-beda Untuk Setiap Mampol Dan Bentuk Rapot Nanti Seperti Apa Karena Kolomnya Tentu Berbeda Kalau Yang Rapot Sebelumnya Kolomnya Pasti Sama Empat Kolom Kalau Yang Ini Kolomnya Bisa Berbeda-beda Karena Mampolnya Sendiri Kriterianya Beda-beda-beda Ditentukan Oleh Guru Pengampunya Begitu Demikian Pak Samar Silahkan Kalau Ada Yang Bertanya Saya Kembalikan Oke Terima kasih Pak Agus Atas Tambahannya Itu Tentang Rapot Baik Buat Bapak Ibu Yang ingin Bertanya Atau Yang ingin Tahu Lebih Dalam Lagi Tentang Yang Dibahas Tadi Oleh Pak Agus Saya Persilahkan Buat Bapak Ibu Yang Bersanya Saya Persilahkan Bagaimana Pak Ibu Ada Yang Banyakan Mungkin Dari Pak Adit Mau bertanya Juga Boleh Silahkan Pak Ijin Pak Sudah Faham Atau Masih Bingung Bapak Ibu Ijin Pak Sungguh Silahkan Silahkan Yuning Ya Silahkan Bu Yuning Terima Kasih Pak Sumer Jadi Disini Saya Akan Bertanya Dan Mohon Ijin Sebelumnya Kepada Bapak Pendamping Kita Pada hari Ini Ibu Pengawas Dan Bapak Kepala Sekolah Serta Rekan-rekan Yang Telah Hadit Pada Hiati Pada Pagi Hari Ini Saya Pertanya Langsung Pak Agus ABCD Jadi Terkait Dengan Yang Pak Agus ABCD Jelaskan Tadi Bapak Nah Itu Kan Kita Menentukan Kriteria Beberapa Kriteria Dan Kita Menentukan Matematik Apakah Itu Ada Standar Untuk Setiap Pembelajaran Atau Memang Nanti Guru-guru Tersendiri Yang Akan Menentukan Kriteria Itu Dalam Apa Namanya Selapan Siswa Tersebut Pak Itu Pertanyaan Saya Terima Kasih Baik Terima Kasih Bu Yuning Bagaimana Pak Agus Mau Langsung Ditanggapi Saya Persilahkan Pak Saya Tanggapi Langsung Ya Pak Sumber Ya Baik Terima Kasih Bu Yuning Pertanyaan Ya Di Materi Pelatihan Lidisi Digital Ini Untuk Apa Nama Bahasan Kriteria Penilaian Ini Menjadi Topik Yang Sangat Ya Kenapa Karena Belum Masih Rancu Begitu Belum Pasti Tapi Waktu Itu Pelatih Saya Atau Instruktur Saya Mengatakan Bahwa Di Kurukulum Merdeka Ini Guru Benar-benar Diberikan Kebebasan Untuk Menentukan Apa Yang Diberikan Di Kelas Termasuk Memberikan Assessment Ya Nah Untuk Itu Kriteria Penilaian Ini Yang Tadi Ada Tiga Pilihan Tiga Kriteria Empat Kriteria Guru Bisa Memilih Sebebas Bebas Jadi Ada Kemungkinan Begini Bu Yuning Misalnya Bu Yuning Ajar Matematika Kelas 1 Oh Maaf Kelas 10 Kelas 12 Di Kelas 1 Ibu Yuning Memberikan Nilai Matematika Dengan Empat Kriteria Oh Maaf Di Kelas 10 Di Kelas 11 Ibu Yuning Memberikan Nilai Matematika Dengan Tiga Kriteria Di Kelas 12 Ibu Yuning Memberikan Nilai Matematika Lima Kriteria Bisa Begitu Jadi Tidak Sama Nah Untuk Di Kelas Yang Sama Misalnya Di Kelas Belas Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Bisa Berbeda Juga Misalnya Ibu Yuning Memberikan Nilai Matematika Empat Kriteria Nah Misalnya Ibu Ode Bisa Memberikan Nilai Bahasa Indonesia Lima Kriteria Tidak Harus Empat Kriteria Di Sana Jadi Kalau Satu Kelas Satu Kelas Tidak Semua Harus Kriteria Tidak Harus Semua Mapel Itu Di Bebaskan Jadi Setiap Kelas Yang Berbeda Di Satu Kelas Mun Bisa Berbeda Mampel Kriteria Seperti Apa Mau Tiga Mau Tiga Mau Empat Mau Lima Dibaskan Kira 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 Bini Bagaimana Terima kasih Pak Agus Kalau Misalkan Begini Kasusnya Pak Agus Tadi kan Kelas Sepuluh Kelas Sebelas Dan Kelas Dua 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 Kita bisa Memberikan Kriteria Yang Berbeda Bisa Di Kelas Sepuluh Kita bisa Memberikan Tiga Kelas Dua 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 Nah Kalau Misalkan Setiap Jurusan Apakah Memungkinkan Itu Nanti Kriterian Berbeda Pak Agus Kadangkan Matematika Itu Untuk Yang Administrasi Itu Berbeda Nah Untuk Yang Teknik Itu Kita Penerapannya Berbeda Nah Apakah Kita Bisa Memiliki Kriteria Yang Berbeda Dalam Satu Tingkatan Namun Berbeda Jurusan Pak Agus Terima Kasih Siap Terima Kasih Bu Ini Ya Sama Bu Ini Karena Dasarnya Adalah Kulukur Mereka Itu Dibebaskan Boleh Jadi Setiap Jurusan Boleh Kriteria Mappel Yang Sama Itu Berbeda Di Kelas Yang Sama Misalnya Kelas Belas Yang Bukan Tadi Matematika Di Kelas Admin Tiga Kriteria Matematika Di Kelas APP Lima Kriteria Bisa Begitu Adalah Dia Kelas Sama 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 Mungkin Ada Pelatihan Khususus Dalam Kondisian Rapor Kita Nanti Di Kelas Sepuluh Ini Sudah Berbeda Begitu Ya Berbeda Pelatihannya Sendiri Saya Dapatnya Tanggal 6 Besok Tapi Hanya Satu Hari Jadi Kalau Tidak Salah Kalau Dilihat Di Timeline Tadi Fix Aplikasi Di Bulan Oktober Kalau Tidak Salah Jadi Asesmen Yang Ada Pertama Itu Yang Diagnostik Formatif Sama Sumatif Begitu Jadi Kira-kira Mungkin Yang Tanggal 6 Itu Asesmen 3 Ini Dulu Sebelum Ke Rapor Cuman Bentuknya Mungkin Sudah Bukan Angka Sudah Bentuk Kriteria Kira-kira Begitu Bu Ini Terima kasih Mohon Siap Siap Terima kasih Bagaimana Pak Yuning Bisa diterima Bisa diterima Pak Sumar Saya disini Juga Tadi Melihat Ada Pendampingan Dari SMK Pendemangan Cekar Sampara Beliau adalah Bapak Mas Tawan Eka Putra Beliau juga Sebagai dosen Teknik Otomisasi Jurusan Teknik Elektro Mungkin Dari Bapak Mas Tawan Ada Arahan Siapa Silahkan Pak Baik Terima kasih Atas Waktunya Mungkin Ini Kita Ketemu Pertama Kali Dalam Pendampingan Ini Kebetulan Saya Sendiri Ditugaskan Sebagai Pendamping Pada Kegiatan SMKPK Ini Di SMK Penerbangan Cakran Misantara Beberapa Hari Yang Lalu Saya Hanya Komunikasi Sama Bapak Kepala Sekolah Untuk Pendampingan Ini Nah Tentunya Pendampingan Ini Akan Berjalan Sampai Desember Nah Kegiatan IHT Ini Mungkin Kegiatan Yang Pertama Dalam Apa Namanya Dalam Hibah Untuk Persiapan SMKPK Ini Mungkin Materi-materi Yang Sudah Bapak Ibu Apa Terima Dan Disampaikan Oleh Banyak Narasumber Yang Selama Ini Hari Sembilan Mungkin Itu Nanti Sebagai Bahan Persiapan Menuju Ke Tujuan Dari SMK PK Ini Nah Saya Sendiri Tidak Banyak Pada Perkenalan Pertama Ini Terima Kasih Kepada Bapak Agus Selatku Pemateri Pada Hari Ini Mungkin Selanjutnya Nanti Saya Sendiri Mungkin Banyak Berkoordinasi Nanti Dengan Pemateri-pemateri Lainnya Kalau Misalnya Ada Capaian-capaian Yang Perlu Lebih Ditingkatkan Dan Kepada Ibu Rai Marina Salam Kenal Nanti Kita Sama-sama Mungkin Saya Juga Dalam Pendampingan Nanti Banyak Sekali Diskusi Dengan Bapak Pelas Sekolah Dan Bapak Ibu Guru Teman-teman Guru Semuanya Itu Dulu Mungkin Pak Sumer Terima kasih Atas Waktunya Pada Hari Ini Perkenalan Pertamanya Terima 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 Berikutnya Apakah Ada Bapak Ibu Yang ingin Bertanya Terkait Pemeparan Materi Tentang Ritosi Digital Yang Terima 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 Dele Terima 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 Kepala SMK S.W.I.I.S.P.E.K.E.L.I.G.E.H.H.H.W.E.W.E.H.W.E.H.W.E.H.E.H.W.E.W.E.H.E.H.E.W.E.H. yang saya hormati, salam kenal Bapak-Ibu. Kemudian narasumber kita yang sudah memaparkan, Pak Agus dan Bapak-Ibu, peserta di hati pada kesempatan hari ini. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Agus. Yang pertama terkait dengan aplikasi tadi yang disampaikan, Merdeka Mengajar. Saya tertarik sekarang ya. Tadi sudah saya sempat untuk instalasi terkait aplikasinya. Namun ketika saya login, itu diminta untuk memasukkan email. Jadi sebelumnya juga saya sudah membaca panduan yang diberikan Pak Agus di Google Classroom. Itu terkait dengan akunnya. nanti segala sesuatu aplikasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, akunnya yang digunakan adalah akun resmi yang belajar.id. Jadi Bapak-Ibu mungkin di awal sudah diberikan oleh Pak Suto terkait dengan akun guru belajar.id. yang unik ya, yang domainnya adalah guru.smk.belajar.id. Tapi tadi saya juga sudah memasukkan itu, namun yang keluar adalah belum terdaftar katanya. Mungkin nanti Pak Agus bisa memberikan penjelasan apakah memang aplikasi ini belum siap atau bagaimana. Karena terus terang, saya dari dulu sebagai guru secara pribadi sangat menginginkan ada sebuah aplikasi, semacam aplikasi Android ini yang memang memudahkan kita untuk pengadministrasian. Jadi segala sesuatunya bersifat digital, tidak lagi kita menge-print ORPP ataupun sekarang yang namanya modul pembelajaran. Jadi tidak lagi berbasis kertas yang suatu saat dia bisa kehujanan, dia hilang. Dan sekarang mungkin harapannya di aplikasi ini atau mungkin nanti Pak Agus bisa memberikan saya semacam gambaran atau memang tujuan aplikasi ini adalah untuk hal itu, untuk memudahkan administrasi guru. Jadi segala sesuatunya sudah ada di sana. Jadi harapannya kita sebagai guru hanya cukup dengan menggunakan handphone, segala sesuatunya kita bisa kerjakan di sana. Jadi tidak usah lagi yang berbasis kertas seperti itu. Dan harapannya juga modul-modul yang di-upload di sana itu sifatnya update dan kita siap gunakan. Jadi terus terang saja saya sebagai pribadi guru karena ini baru awam sekali dari perubahan paradigma RPP berubah jadi ke modul. Untuk menyusun sendiri itu karena apalagi ini tahun ajaran sudah berlangsung, itu sangat susah sekali untuk menyusun sendiri modul pembelajaran untuk membuatnya. Jadi mungkin langkah awal dari niat baik untuk melakukan perubahan ini adalah kita menggunakan saja dulu modul-modul yang memang sudah disusun dengan baik. Itu pertama Pak Agus terkait dengan aplikasi ini. Kemudian yang kedua mungkin nanti bisa dijelaskan oleh pemangku kebijakan di SMK penerbangan bagaimana komitmen sekolah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kementikbud seperti ini, aplikasi penggunaan aplikasi ini apakah konsisten nanti akan menggunakan aplikasi-aplikasi ini ataupun nanti ada niat lagi membuat aplikasi lain yang membuat guru kebingungan. Apalagi ini sifatnya sekolah swasta. Jadi paradigma kita mengikut kepada pusat yang sifatnya negeri itu agak susah menginginkan sekolah membuat aplikasi yang lain seperti itu biar ada sinkron seperti itu. Itu sih saya dua pertanyaan Pak Agus dan Bapak Ibu yang lain mungkin yang sebagai pemangku kebijakan terlihat konsistensi penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Samar. Oke, terima kasih perannya Pak Adit. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama bisa langsung ditanggapi oleh Pak Agus. Saya persilakan Pak. Baik, Pak Samar, terima kasih. Saya coba tanggapi pertanyaan yang pertama ya. Pak Adit, terima kasih pertanyaannya banyak. Dua sih pertanyaan, tapi panjang lebar ya. Banyak. Di dalamnya banyak pertanyaan. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan pemerintah sudah memberikan akun pribadi, akun khusus, private account yang domainnya di belakang itu belajar.id tergantung sekolahnya. Kalau SMK berarti smk.belajar.id gitu ya. Nah domain ini, email ini bentuk kerjasama pemerintah dengan sebuah perusahaan perusahaan besar di bidang teknologi ya. Tujuannya adalah agar satuan pendidikan yang semua yang ada di dalam satuan pendidikan itu terhubung langsung dengan kementerian 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 langsung terhubung. Jadi semua begitu kementerian punya informasi baru akan langsung disampaikan melalui akun pelajar.id ini. Ya, begitu kira-kira. Nah, akun pelajar.id ini sudah dibagikan kalau tidak salah tahun lalu oleh Pak Suter ya. Sudah dibagikan. Setelah dibagikan, itu ada proses aktifasi namanya. Setelah proses aktifasi, baru bisa digunakan. Nah, bagaimana mengaktifasikannya? Itu ada di modul ajar hari ini di Google Classroom. Ada videonya juga, ada link videonya. Silakan. Kalau misalnya belum dapat domainnya atau email belajar.id ini, silakan hubungi Pak Suter. Nah, untuk aplikasi yang baru, yang khusus untuk guru, aplikasi Merdeka Belajar ini, aplikasinya sudah ada di Playstore memang, hanya saja yang boleh mengakses hanya email-email yang diikut sertakan untuk pelatihan tanggal 5 dan tanggal 6. Jadi, kalau Bapak-Ibu coba nginstall bisa, tapi menggunakan belum bisa. Nah, nanti bagaimana proses semua email dengan domain belajar.id menggunakan aplikasi ini, mungkin nanti dijelaskan waktu melaksanakan pelatihan tanggal 6 nanti. Itu kira-kira yang bisa saya jawab. Untuk Pak Sumber. Untuk pertanyaan kedua, saya persilakan, Bapak Pala Sekolah mungkin, silakan. Saya kembalikan ke Pak Sumber, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Pak ini, Bapak Argus, OBCD. Mungkin saya langsung saja, Pak Sumber, ya. Silakan, Pak. Terkait dengan platform yang sudah disampaikan oleh Pak Argus tadi, ya, Bapak-Ibu guru juga sekalian akan melakukan pelatihan yang sama, tetapi, bukan dari pusat, tetapi dari Pak Agus ABCD. Karena setelah Pak Agus ABCD melaksanakan kegiatan pelatihan atau selesai melaksanakan pelatihan, maka Pak Agus ABCD bertugas untuk melatih Bapak-Ibu sekalian untuk menggunakan platform tersebut. Dan kemudian pertanyaan adalah, bagaimana konsistensi sekolah terkenal pemakaian platform, apakah ada rencana pembuatan platform yang baru atau tidak. Seperti yang Bapak-Ibu ketahui, kita sudah memiliki platform pembelajaran lain, yang dimana itu saat ini masih dalam tahap penyempurnaan. Sudah beberapa waktu yang lalu, kami sudah sampaikan, kita memiliki sistem data informasi layanan dan untuk guru sebuah siswa, yaitu di Sidilan, dan saat ini masih dalam tahap penyempurnaan. Nanti akan dikombinasikan dengan platform yang akan diberikan oleh pusat kepada sekolah. Karena platform ini hanya khusus bagi sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah PK ataupun sekolah penggerak. Kalau sekolah-sekolah yang belum ditunjuk, mungkin berbeda. Dan sistem yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus, sistem penilaian dan capaian dan sebagainya itu, itu khusus untuk kelas 10 saja, hanya untuk di fase E. Karena kurikulum untuk di kelas 11 nanti berbeda dengan kurikulum kelas 10. Karena ini untuk saat ini hanya dikhususkan untuk kelas 10 saja. Nah, itu juga mohon menjadi perhatian kepada Bapak-Ibu sekalian. Sehingga nanti capaian pembelajaran yang dikuatkan oleh Kemen Ibu juga itu belum ada untuk kelas 11. Baru hanya untuk kelas 10 saja. Berbeda dengan SMA ya. Kalau SMA, capaian pembelajaran sudah disiapkan dari kelas 10 sampai kelas 12, walaupun hanya diperuntukkan untuk kelas 10 saja dulu. Tapi untuk SMK itu baru diperuntukkan untuk kelas 10 saja. Jadi nanti platform yang Bapak-Ibu gunakan juga itu masih khusus untuk kelas 10. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Adit, karena kita sekolah swasta ya, yang dimana biasanya memiliki hal-hal yang tidak melulu mengikuti dari apa yang disampaikan dari atas begitu. Nah, khusus untuk saat ini, sekolah PKS itu diwajibkan untuk memakai platform yang sudah disediakan. Sehingga nanti Bapak-Ibu sekalian memiliki akun tersendiri. Nah, Bapak-Ibu bisa menolak sementara aplikasi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus DCT. Kalau memang belum memiliki akun, silakan menghubungi Pak Suto. Nanti akan diberikan akun. Dan salah satu syaratnya adalah Bapak-Ibu sudah terdaftar di Dapodiknya. Kalau tidak terdaftar di Dapodik, tidak akan memiliki akun tersebut. Dan tentunya apabila Bapak-Ibu sekalian tetap berkoordinasi dengan sekolah. Kami juga berharap dukungan dari yayasan kita bisa mendukung platform-platform yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah dan juga bisa dikombinasikan dengan platform yang ada di sekolah yang sudah kita buat. Dan kami sangat berencana dan sangat menginginkan bahwa apa yang disampaikan Pak Adit, bahwa kita tidak nge-print-nge-print kertas dan semuanya bisa tersimpan dalam sebuah teknologi atau dalam genggaman kita. Kita juga sangat menginginkan dengan hal tersebut. Karena selain berpengaruh kepada lingkungan, itu juga sangat berpengaruh kepada penyusutan biaya personal sekolah. Karena kalau kita nge-print dan lain sebagainya, kita akan banyak menghambur-hamburkan kertas dan kehilangan dokumen-dokumen. Dan nanti kami di sekolah berusaha untuk menyediakan platform untuk bisa menunjang segala kebutuhan Bapak-Ibu guru sekalian di sidilan, ataupun apa yang sudah kita buat beberapa waktu lalu. Dan semoga kedepannya tetap bisa disempurnakan sehingga apa yang Bapak-Ibu sampaikan bisa diakubundir oleh kita. Dan itu nanti sudah ada di bagian kurikulum. Karena kemarin di kurikulum, Bapak-Ibu sekalian sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang Bapak-Ibu sampaikan kepada wakasai kurikulum, sudah diakubundir semua di sidilan. Nanti setelah sidilan selesai disempurnakan, maka Bapak-Ibu sekalian juga akan bisa mengakses sidilan. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Adit sampaikan bisa diakubundir di sistem yang sudah dibuat oleh sekolah dan dikombinasikan dengan platform yang diberikan oleh Bila Kementerian Pendidikan. Mungkin demikian yang saya tambahkan. Pak Sumur, terima kasih. Baik, itu tadi tanggapan dari Bapak sekolah sekalian langsung ya. Terima kasih Pak Kulah Sekolah. Bagaimana dengan Pak Adit? Sudah bisa diterima jawaban dari Pak Agus dan Bapak Kulah Sekolah? Oke, ampun Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Adit atas penanyiannya. Kita juga selalu belajar dari penanyian Pak Adit dan juga jawaban langsung ya dari Pak Agus dan Bapak Kulah Sekolah. Baik, kita juga kehadiran di sini, pengawas sekolah SMK Penerbangan Cekoran Nusantara, yaitu Bu Raih Marina. Kepada Bu Raih Marina, silakan mohon bimbingannya, Bu, untuk memberikan arahan kepada kami. Untuk waktu dan tempat, kepada Bu Raih Marina, saya persilahkan, Bu. Baik, terima kasih Pak Sumarana atas waktunya. Dan saya kenal kembali kepada Pak Eka Mas Tawan yang sudah bersedia untuk mendampingi sekolah kami ke depan. program ini akan berlangsung empat tahun, Pak. Bukan setahun, mudah-mudahan tetap Pak Eka sebagai pembimbing kami dari perguruan tinggi. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi. Karena satu-satunya media yang bisa kita jalankan di situasi saat ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Itu adalah aplikasinya Pak Agus. Nah, melalui apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, kita akan menggunakan aplikasi, mungkin aplikasi sekolah atau apalah. Yang penting, saran saya, tidak memberatkan guru-guru kembali untuk belajar kembali mengenai aplikasi atau platform yang digunakan. Jadi, apa yang sudah dilaksanakan selama ini, yang sudah dipahami oleh teman-teman guru, silakan itu dimanfaatkan, dilanjutkan, supaya mereka tidak terbebani lagi untuk mempelajari hal-hal yang baru. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi mengenai rapot mutu atau rapotnya anak-anak yang akan kita berikan nanti di semester awal di kelas 10 ini, itu masih digarap oleh kementerian. Itu input terakhir yang saya dapatkan. Jadi, bagi Bapak Ibu Guru, bersabar dulu seperti apa nanti model rapot yang akan diluncurkan. kita menunggu hasil rembukan dari kementerian kita nanti. Nah, itu yang bisa saya informasikan. Kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi melalui Pak Eka Mastawan. Terima kasih banyak, Pak. Sudah juga kenalan, sudah langsung juga bertatap muka dengan Bapak Guru kami di sekolah, termasuk Kepala Sekolah Yayasan. Mungkin nanti suatu saat, kalau Bapak ada waktu, PKM sudah berakhir, mungkin mari kita bertemu langsung ke sekolah bersama guru-guru kami, sehingga lebih akrab, lebih memperhat persaudaraan, sehingga program ini akan menjadi lebih lancar untuk pelaksanaannya. Nah, kemudian dari perguruan tinggi mungkin ada program-program terkait dengan pengembangan kampus yang sudah terlaksana sebelumnya di kampus Bapak. Apakah itu link dengan magang industri atau teaching factory yang dikembangkan di kampus Bapak sampai saat ini. Mungkin itulah yang perlu Bapak imbaskan kepada sekolah kami, sehingga sekolah kami bisa menjadi adiknya adalah adik binaan Bapak. Apa yang sudah maju di kampus Bapak di sekolah kami minimal bisa diterapkan sistem seperti itu. Nah, itulah yang kami harapkan bimbingan selama empat tahun ini dari perguruan tinggi, jangan segan-segan baik memberikan program kepada sekolah atau bimbingan yang perlu diberikan kepada tenaga pendidik dan tenaga non-kependidikan di sekolah kami. Kami berbuka lebar ya untuk menyambut dan menerima apa yang menjadi peningkatan itu dari sekolah kami. Itu dari saya dan terima kasih banyak kepada Pak Eka yang berbuka untuk bisa hadir pada IHT hari ini. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Sumertan. Terima kasih. Terima kasih Bu Raimarina atas arahannya dan bimbingannya kepada kami. Kami banyak belajar juga dari Biau. Terima kasih Bu. Nah, untuk selanjutnya bila ada Bapak-Ibu yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan karena waktu masih ada ya belum melewat dari jam 10. Yang mau bertanya, kami persilahkan. Bagaimana Pak Ibu? Ada yang beranyakan? Satu lagi mungkin dari saya Pak Sumert. Oh ya, silahkan Pak Adit. Rakyatnya silahkan. Baik, mohon maaf. Bapak-Ibu saya bertanya lagi. Kebetulan Pak Mas Tawan ada di sini dari Politeknik Negeri Bali. Terkait dengan mungkin ke depan terkait dengan kerjasama atau bimbingan dari Politeknik Negeri Bali terkait dengan mungkin arahnya mungkin untuk sekolah juga nanti sebagai media promosi, tidakkah ada kemungkinan dari Politeknik Negeri Bali semacam memberikan istilahnya semacam ikatan dinas seperti itu ya. Jadi ketika sudah menyelesaikan pendidikan di SMK Penerbangan ada semacam tiket gratis untuk di jurusan tertentu di Politeknik Negeri Bali anak-anak kita bisa diterima secara langsung semacam pola pembibitan seperti itu. Adakah nanti peluang seperti itu? Ini kan sebagai promosi juga kita sebagai sekolah swasta di SMK Penerbangan ada semacam promosi nanti bisa langsung diterima di jurusan A di Politeknik Negeri Bali ketika bersekolah di SMK Penerbangan Cakranusantara. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Pak Adit. Baik, mungkin kepada Bapak Pastawan. Pastawan bisa langsung menangkapi Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Adit ya. Dan terima kasih atas waktunya Pak Wayan Sumertanel. Nah, untuk memenang penerimaan murid baru itu kan gini ya. Itu memenang dari Wakil Direktur di bidang kemahasiswaan. Nah, yang jelas selama ini Politeknik antara Politeknik dan SMK itu kan sebetulnya jadi satu. Apalagi sekarang itu kita berada di satu dirjen dirjen vokasi. Nah, saya kebetulan di Teknik Elektro dan sebagai informasi teman-teman saya di Teknik Mesin rasanya sudah ada beberapa adik-adik mahasiswa dari SMK penerbangan yang mengambil jurusan di Teknik Mesin. Nah, untuk masalah kuliah sendiri ke Politeknik saya rasa kalau adik-adik SMK itu justru jauh akan lebih siap walaupun ikut bersaing, ikut tes saya rasa itu sudah pasti lolos. Karena teman-teman SMK itu kan sudah satu roh dengan Politeknik seperti itu mungkin ya. Kalau masalah apa adakah tiket gratis itu kan bukan gue menang saya nanti biar saya enggak salah. yang jelas antara SMK dengan Politeknik itu sudah satu. Apalagi sekarang ini kita sudah ada kegiatan yang itu D2P Jadi kalau ada SMK yang kerjasama dengan salah satu Prodi di kampus kita ada program kita langsung buka Prodi yang namanya D2P yang itu kemarin digembar-gembarkan terus oleh Pak Wikan Pak Dirjen di kita sekarang ada 8 D2P Nah, ceritanya kalau setelah tamat SMK nanti setahun kuliah di Politeknik kemudian magang nanti dalam waktu tamah lagi dua tahun sudah langsung menjadi D3 seperti itu Mungkin kedepannya ada kerjasama mungkin dengan SMK Nusantara dengan Prodi yang terkait yang sesuai apakah di teknik otomasi atau teknik mesin Nah, nanti adik-adik dari SMK Nusantara bisa langsung melunjukkan ke D2P dan melanjutkan dari dua tahun saja sudah bisa menerima ijazah D3 dan beberapa sertifikat kompetensi yang sesuai Mungkin itu dulu sebagai jawaban saya di awal Terima kasih atas waktunya Pak Sembertana Semoga Pak Adit bisa memuaskan sedikit Semoga kita bisa ketemu seperti harapan dari Ibu pengawas tadi apalagi saya sering saya bolak-balik dari Tabanan mungkin tiap hari saya bisa lewat Denpasar Semoga PPKM ini ini adalah yang terakhir kita bisa ketemu secara luring terima kasih itu tadi jawaban langsung dari Pak Mas Tawan bagaimana dengan Pak Adit apakah bisa diterima Pak untuk informasi awal mungkin biar ada gambaran terkait dengan hal ini terima kasih Pak Semoga terima kasih Pak Mas Tawan terima kasih Pak Adit Mas Tawan sudah berbagi pada hari ini Bapak Ibu ada yang bertanya lagi terkait dengan literasi digital atau terkait dengan yang disebabkan tadi oleh Pak Mas Tawan saya persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum kita akhiri silakan bagaimana Pak Ibu ada yang ingin bertanya lagi apa kita bisa cukupkan sampai di sini Bapak Ibu izin Pak Wayan sedikit saja silakan kepedulan hari ini adalah pertemuan kita dengan penyambung dari Politeknik Negeri Bali mungkin awal ini yang akan kita laksanakan adalah pertama mereview kurikulum setelah IHT ini kemudian hasil dari review itu mungkin kita akan menghasilkan salah satu adalah MOU kerjasama dengan Politeknik Negeri Bali di mana dalam kerjasama ini kita akan menggalang pertama adalah sosialisasi mengenai program ini ke kampus mungkin itu yang bisa kita terapkan dalam arti adalah family session jadi mengenalkan anak-anak kita kepada kampus di mana menjadi kampus binaan dari sekolah penerbangan cakran nusantara itu yang pertama mudah-mudahan PKM ini cepat berlalu berakhir nah di mana ajang ini adalah saling mempererat ya saling mempererat antara kampus dengan sekolah ini adalah salah satu media promosi juga bagi kampus Bali ya Politeknik Bali jadi tidak perlu promosi kemana-mana tapi dengan adanya link antara sekolah dengan Politeknik Bali ini kita mengajak anak-anak kita kesana family session begitu mengenalkan kampus bina apa yang menjadi pembina kita ini memberikan juga peluang bagi anak-anak kita untuk mengenal apa kompetensi yang mereka pelajari selama tiga tahun ini nah setelah mereka mempelajari dengan kesediaan juga dari kampus Bali sebagai narasumber karena itu ada harapan dari Pak Wikan juga jadi nah sumber itu paling tidak dari kampus memberikan informasi terkait dengan apa kompetensi yang mereka harus pelajari selama tiga tahun ini mungkin itu tahap awal setelah itu nanti mungkin Bapak Eka bisa menyediakan nanti atau menyiapkan program-program apa yang akan diberikan terkait menjadi kampus unggulan ya di Denpasar yang bisa diberikan kepada anak-anak kami di Miserika ini mungkin itu Bapak sebagai persiapan awal nanti terima kasih saya kembalikan kembalikan kembali terima kasih Ibu Rehmarina atas arahannya dan bimbingannya baik kepada Ibu ada yang mau bertanya lagi baik karena tidak ada ya Bapak Ibu mungkin dari Bapak pulang sekolah ada arahan yang ingin disampaikan kembali baik terima kasih Bapak Ibu sekalian terkait dengan program Pastrack dimana memang SMK Penerbangan Satra-Nusantara saat ini sudah menjalin kerjasama untuk Pastrack itu dengan SETKD Jakarta atau Sekolah Tinggi Ketirikan Teraan yang memang berkaitan dengan penerbangan walaupun memang di di Politeknik ada teknik mesin tapi memang belum terlalu menjurus penerbangan tetapi memang nanti kita bisa tetap akan bisa menjalin kerjasama dengan Politeknik Bali apabila memang ada keberatan anak-anak melancarkan ke teknik mesin biasa atau dengan menjurus ke teknik penerbangan dan saat ini kita dengan SETKD Jodakarta dan juga dengan SETTA dan ke depan akan ada Politeknik penerbangan Surabaya dan Politeknik penerbangan Curug yang berkaitan dengan penerbangan itu untuk D2 Pastrack dan SMK penerbangan Cakarun Santara sudah berkaitan sama untuk D2 Pastrack dengan beberapa peruruan tinggi dan itu memang sudah kami laporkan juga kepada Pak Dirjen Pak Wikan pada saat Pak Wikan berkunjung ke sekolah kita begitu kemudian Bapak-Ibu sekalian terkait dengan pelaksanaan IHT kali ini saya berterima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang sudah bersemangat sampai dengan hari ke-9 dan semoga besok kegiatan post-test atau tes akhir Bapak-Ibu sekalian bisa mendapatkan hasil yang baik sehingga Bapak-Ibu sekalian bisa menambahkan tingkat kepercayaan diri Bapak-Ibu dalam mengajar dan mohon materi-materi yang sudah disiapkan oleh Panitia di Google Classroom dibaca-baca kembali sehingga nanti pada saat post-test besok bisa memberikan hasil yang terbaik dan kemudian tentunya nanti setelah kegiatan ini kita akan ada kegiatan lain yang menunggu kegiatan Pak Agus selesai yaitu pelatihan platform yang baru disampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian dan tentunya untuk mencapai kurikulum personal satu pendidikan dan nanti akan ada pemimingan dari BMTI dan juga dari Poltec Bali untuk berlangsungan program memang program ini dikejar sampai bulan Desember maksimal harus selesai dan sudah dilaporkan walaupun memang pelaksanaannya sampai 4 tahun depan itu sebabnya SMK Penerbangan Sakranusantara itu memiliki peta jalan 4 tahun depan bukan 1 tahun jadi program PK ini laporannya 1 tahun sampai Desember tetapi pelaksanaannya 4 tahun ke depan sesuai dengan peta jalan yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan masing-masing sekolah PK menyesuaikan dengan peta jalan sesuai dengan butuhan masing-masing walaupun nanti ada perubahan-perubahan tentunya SMK Penerbangan Sakranusantara akan tetap memberikan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang diberikan oleh pemerintah dan satu yang pasti Bapak-Ibu sekali untuk kelas 10 Bapak-Ibu sekalian tidak perlu memikirkan capaian pembelajaran apa yang harus diberikan kepada siswa karena seperti yang kami sampaikan di awal bahwa capaian pembelajaran untuk kelas 10 sudah ditentukan dan sudah diberikan jadi Bapak-Ibu sekalian tinggal menyesuaikan capaian pembelajaran yang sudah diberikan dengan apa yang Bapak-Ibu berikan kepada anak-anak dan fase E yang saya ingin terjalankan untuk anak-anak kelas 10 Bapak-Ibu sekalian juga bisa pembelajari kembali di materi-materi yang sudah disiapkan memang mungkin ada beberapa narusumber kita memberikan materi-materi dasar saja pada saat kegiatan sinkronus dan materi-materi lebih dalam itu ada di asinkronus Bapak-Ibu sekalian jadi saya sangat berharap Bapak-Ibu sekalian setelah sesi sinkronus ini tetap bisa mengikuti sesi asinkronus sehingga Bapak-Ibu sekalian memiliki pemahaman-pemahaman yang lebih yang lebih lagi dibandingkan dengan mendapatkan materi di sinkronus seperti itu dan jangan lupa tugas-tugasnya Bapak-Ibu sekalian saya hanya mengingatkan saja tugas-tugasnya yang sudah dikerjakan karena itu akan menjadi laporan dan menjadi evaluasi kita nanti karena di kegiatan IHT ini ada laporan dan juga ada evaluasi dan nanti itu juga akan masuk di bagian evaluasi kita saya tahu Bapak-Ibu sekalian banyak tugas untuk kegiatan IHT karena kami pun kemarin bahkan Ibu pengawas pun waktu IHT banyak tugas sampai begadang itu sama apa yang kami rasakan kemarin itu Bapak-Ibu rasakan juga saat ini hanya saja tidak terkejar deadline kalau kami kemarin kan deadline-nya dikasih hari ini besok pagi minimal jam 6 harus sudah terkumpul tidak ada alasan apapun walaupun saat ini kita bisa memberikan kelenggaran-kelenggaran setidaknya tugas-tugas yang Bapak-Ibu sekalian bisa dikerjakan fungsi tugas itu adalah agar Bapak-Ibu memahami materi-materi lebih baik lagi bukan tujuannya untuk menilai apakah Bapak-Ibu sekalian mendapatkan nilai 10 nilai 9 tidak jadi tugas-tugas yang diberikan itu hanyalah semata untuk melatih Bapak-Ibu sekalian atau melatih kita untuk memahami materi yang sudah diberikan supaya kita bisa terapkan atau implementasikan begitu nah itu saja Bapak-Ibu sekalian semoga pelatihan kita bisa mencapai tujuan yaitu pendidikan profil pajar pantasila itu saja terima kasih Pak Sumar saya kembalikan baik itu tadi Bapak-Ibu ya arah Anda langsung dari Bapak Pulau Sekolah baik di akhir penuntuk ini mungkin dari Bapak Mas Tawan mau menyampaikan sesuatu silahkan Pak mungkin sebagai penutup yang disampaikan sama Ibu pengawas tadi mungkin itu kami kami sangat terbuka nanti mungkin justru kami nanti di pusat kerjasama mungkin yang akan ke sekolah SMK juga karena kami ada unit ada pusat yang khusus untuk menangani kerjasama tersebut terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Narasumber dan Bapak Ibu semuanya semoga pada kegiatan besok pada tes besok bisa terselesaikan dengan baik mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu kegiatan pendampingan itu akan sampai di akhir tahun ini walaupun nanti kegiatannya itu sampai 4 tahun ke depan nah kami juga bukan berarti dalam penampingan ini kami tahu segalanya kami sama-sama belajar walaupun saya sudah dari 2002 di Politeknik Negeri Bali bidang saya di teknik elektro mungkin dengan bidangnya kita akan saling sama-sama belajar baik itu saja mungkin Pak Sumer terima kasih selamat pagi baik terima kasih Pak Mas Tawan itu penutup acara kita pada hari ini terus saya sempatkan bahwa hari ini kita sudah belajar literasi digital yang disebabkan oleh Pak Agus kemudian arahan langsung juga dari Bapak Kosekolah dari pengawas juga sudah ada dari Bu Rai Marina dan juga ditutup tadi dengan oleh Bapak Mas Tawan baik pada sesi ini saya sudah cukupkan untuk waktu dan cepat kepada Bu Odes yang silahkan Bu baik terima kasih Pak Sumertana sudah memandu kegiatan IHAT pada hari ke-9 ini sudah dapat berjalan dengan lancar terima kasih kami ucapkan kepada yang pertama Bapak Narasumber sudah menyampaikan materi digitalisasi dan juga platform-platform yang akan kita gunakan nanti selama menerapkan sistem kurikulum baru Merdeka Belajar ini terima kasih banyak juga kepada Bapak Pendamping dari Politeknik Negeri Bali Bapak Mastawan Eka Putra serta Ibu Pengawas Ibu Rai Marina dan Bapak Kepala Sekolah atas segala arahan yang diberikan kepada kami baik dari Komite Pembelajaran dan juga peserta IHT pada hari ke-9 ini dengan begitu Bapak Ibu maka kegiatan ini dapat kita tutup sampai jumpa besok di IHT hari ke-10 kami informasikan sebelum kita melakukan sinkronus melalui Zoom Meeting untuk penutupan IHT besok Bapak Ibu pertamanya akan melaksanakan tes akhir terlebih dahulu untuk tes akhir linknya besok akan kami siapkan melalui di Google Classroom ataupun di grup WhatsApp seperti itu Bapak Ibu mengikuti tes akhir terlebih dahulu kemudian akan ada pengisian angket terkait dengan evaluasi pelaksanaan IHT seperti itu Bapak Ibu nanti semua linknya juga akan kami siapkan itu yang harus Bapak Ibu isi untuk besok jadi besok tidak ada lagi pembahasan materi atau tidak ada lagi pembelajaran secara asinkronus yang Bapak Ibu lakukan melalui Google Classroom cukup hanya melaksanakan tes akhir dan juga evaluasi evaluasi saja dan terakhir kita akan kembali bertemu melalui Zoom Meeting untuk melakukan penutupan kegiatan IHT seperti itu Bapak Ibu kita sebelum selesai kegiatan hari ini mungkin kita akan melaksanakan foto bersama terlebih dahulu mohon bantuannya Pak Yus dan Bapak Ibu yang masih menangkapkan kameranya mohon untuk diaktifkan terlebih dahulu baik terima kasih Bude akan saya ambil alih bagi para peserta diperserahkan untuk menyerahkan kameranya akan saya berikan ababa satu dua tiga yang ditunggu baik sekali lagi satu dua tiga baik terima kasih saya kembali ke Ibu baik terima kasih Pak Yus kegiatan kami tutup dengan mengucapkan Parmasanti Om Santi 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 Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera semoga kita semua sehat selalu terima kasih Pak Mas Tawan Ibu Pengawas dan terkenakan semuanya terima kasih Bapak Ibu semuanya Pak Eka mohon ingin saya untuk lib terima kasih terima kasih Bapak terima kasih guruku terima kasih terima kasih guruku terima kasih guruku terima kasih Terima kasih.